Ya, sementara itu guna mengantisipasi terjadi kebakaran yang kerap belanda kawasan pemukiman padat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membagikan alat pemadam manual ke sejumlah RW yang rawan kebakaran. Namun sayangnya keberadaan alat yang bernama pawang geni ini dianggap warga kurang efektif mengatasi kebakaran. Terlebih lagi warga mengaku belum mendapat pelatihan yang cukup guna mengoperasikan peralatan anti kebakaran ini. Pawang geni atau pemadam api Ya, alat pemadam kebakaran manual ini sejak tahun 2014 secara bertahap dibagikan kepada setiap RW yang merupakan kawasan rawan kebakaran. Dengan lebar 80 cm dan tinggi 1,5 meter, pawang geni sepintas terasa cocok guna mengatasi kebakaran di kampung padat penduduk. Alat ini bisa dibawa menembus ganggang atau jalan sempit menuju titik api. Ya, pemirsa inilah yang disebut sebagai pawang geni atau alat pemadam kebakaran tradisional. Alat ini memang diharapkan dapat menanggulangi kebakaran kecil atau membantu mengatasi api sebelum tim pemadam kebakaran datang. Namun sayangnya untuk mengoperasikan pawang geni butuh personel yang tidak sedikit. Tentu saja, ngumpulkan para operator pawang geni saat kebakaran tiba-tiba saja terjadi tidaklah bisa cepat. Alhasil alat ini dinilai kurang efektif memadamkan api sebelum sempat membesar. Pawang geni ini kurang insetif karena kita memerlukan tenaga paling minimal 7 orang. 7 orang kita masuk gang kecil, itu kayaknya nggak bisa. Kurang lebih 6 orang, 6 orang atau 7 orang. Tapi kalau kita butuh supply air segala gitu kan ada drum yang supply air, itu banyak mbak butuhnya mbak, lebih dari 7 orang. Tambahan lagi, sejak pawang geni dibagikan pemerintah Provinsi DKI, hingga kini pengurus RW mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan dalam penggunaan alat ini. Sebulan yang lalu, jadi pawang geni diberikan, seminggu penggunaan kesosialisasi masalah pemakaian, ternyata sampai sekarang pun nggak ada. Jadi untuk tim dari Damkar, kita memberikan pelatihan kepada mereka, bagaimana cara memadamkan, bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut. Ironisnya, meski baru diserahkan, tapi beberapa pawang geni sudah rusak, padahal belum sekalipun digunakan. Jika sudah begitu, warga pun meragukan keefektifan pawang geni menanggulangi kebakaran di kawasan padat. Walaupun memang alat ini bisa masuk ke ganggang kecil, namun sayangnya cara kerja dari alat ini memang masih cukup rumit, di mana dibutuhkan minimal 6 hingga 7 orang agar alat ini dapat bekerja. Selain itu juga dibutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengisi air untuk drum di suplai air dari alat ini. Jadi apakah alat ini masih cukup efektif untuk menjadi unggulan dalam mengatasi kebakaran awal? Stephanie Patricia, Yanuar, MNC Media, Jakarta.